Di situ sekarang ada namanya booster investasi Booster investasi itu kayak apa sih? Booster investasi artinya Setiap nasabah bayar Kalau yang tadi ini, 4 juta ini Ada pembagiannya masing-masing kan? Ya kan? Nah, sekarang Setiap nasabah bayar 5 juta Maka Dari planning terkalah Dari penuhnya berapa? 3 juta Dari tahun pertama Sampai tahun ke 10 Waktu kamu bayar planning Pudential akan kasih Booster investasi Cuman kan nasabah akan pusing dengan kata-kata Booster investasi Anggap aja adalah bunga fix Bunga fix Bunga fix besar 5% dari Raya betala 5% dari 3 6 juta Kalau bayarnya bulanan 4 juta kan? Berarti trading berkaitan jadi juta kan? Nah, setiap bayar majita Dari 3 juta ini Dapet 5% 150 ribu Dapet tambahkan 150 ribu Setiap bayar planning Mau bayar yang gila Nah, dia dapet Mau bayar tanggungan Lalu dapet 5% Sampai sih jelas? Maksudnya itu Nilai 5 Jadi, ada 3 kantong Itu buat 3 Kantong muster investasi Prenda berkala sama Tepat berkala Tampak sih jelas? Jelas ya? Oke Setelah tangguh 10 Kalau nasabah masih rajin bayar Nih Kan banyak orang dulu Kamu bayar 10 tahun lagi 10 tahun aja Gitu kan ya Kebanyakan orang lain Seperti itu Oke Kita lihat nih Buku Pak pak Kalau kamu bayar terus Setelah tangguh 10 Masih bayar Dari tahun ke-11 Sampai selalu lama kamu bayar Selamanya Bayar 20 tahun 15 tahun 30 tahun 30 tahun Seterusnya Maka Kamu akan mendapatkan bunga fix Setiap kamu bayar kami Bunga fixnya jadi 10% Berapa persen? 10% Dari Kalau bayar di bulanan Berarti dari 3 juta Berarti Waktu bayar 4 juta Anda bayar 4 juta Dari 3 jutanya itu Dapat 300 ribu 300 ribu disini 3 juta ini 1 juta nya Masih Lebih bentuk mana Masukin duit ke sini Atau masukin jimbang? Kesini Kesini Sampai jelas ya? Kalau kita mau berhenti bayar Dari tahun ke-10 Atau mau lagi timbaran terus Lebih bentuk mana sebenarnya? Lebih bentuk Lebih bentuk bayar ke-10 Kenapa mana dapat? Booster investasi Bahasa dasarnya Bunga fix 10% Tapi ini hanya ada di PGB Luling jenerasi Dan kalau PAA Gimana itu? Tidak ada Pasti jelas? Jelas ya? Nah Jadi Kalau kita dari sini ya Dari giri akusisi Sejak tahun ke-5 Sejak tahun ke-6 Kalau kita abis-abis ke-5 100% Peran yang berkala Masuk kemana? Nilai 5 Kalau untuk abis-abis ke-5 Setiap bayar ke-5 Selamanya ditopang berapa persen? 5% 5% Kalau busur investasi Nasabah bayar ke-5 Nasabah bayar ke-5 Nasabah bayar ke-5 Setiap bayar di tahun ke-10 Dapat berapa bunga fixnya? 5% 5% Kalau terus bayar Tahun ke-11 Dari selamanya dapat bunga fix Berapa? 5% Ini cuma satu-satunya di Indonesia Tidak ada yang berani ke-11 Kenapa sih prudensial keluarga ini? Karena kan dulu banyak Bidak ada Aduh Dina-dina Jelek Dina-dina Jelek Nah Maka dari itu Prudensial keluarga Maksudnya besar Investasi Makanya Haspeknya prudensial adalah Pasti dikasih lebih Investasinya Tapi lama-lama Jadi Profesinya Sehat sekarang Aman sampai nanti Nah Itu haspeknya prudensial yang baru Ruling ke investasi baru Hashtag pasti dikasih lebih Terus Investasinya Makin lama Makin Jadi Proteksinya Sehat sekarang Aman sampai Nanti Nah ini karena Makin lama Makin bagus Jadi Nasabah-nasabah di luar sana Harus letih Makin lama bayar Makin untung Itu Bagus banget buat Dana pensiun Dana pendidikan Gitu Sampai saya jelas Ini belitnya kita Kemana ini Selesai Nah Masukin duit ke sini Atau masukin di bank Kesini Sampai ini jelas ya Jadi Kalau kita mau berhenti bayar Kita ke 10 Atau mau lagi timbaran Terus Lebih betul mana sebenarnya Lebih betul Lebih betul Terus Lebih betul Masukin jelas Jelas ya Nah Jadi Kalau kita dari sini ya Dari gini akusisi Sejak tahun kelima Sejak tahun ke enam Kalau kita abis Sabun kelima Satu persen Peran yang berkala Masuk kemana Nilai jumlah Kalau untuk auto kala Setiap bayar Prending Selamanya ditotong Berapa persen Lima persen Kalau puster investasi Nasabah bayar Prending Soalnya Nasabah bayar Prending Setiap bayar Dari tahun kelima Prending Dapat berapa Bumah fixnya Prending Prending Kalau terus bayar Tahun kelima Tahun kelima Selamanya Dapat bunga fix Prending Ini cuma Satu-satunya Di Indonesia Gak ada yang Jelan di kasi Ini Kenapa sih Prending Prending Ini Karena Dulu banyak Bidang Aduh Dina-dina Jelek Dina-dina Jelek Nah Maka Dari itu Prending 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 Makanya Prending Prending Investasinya Makin lama Makin jadi Protaksinya Sehat sekarang Aman Sampai nanti Nah Itu hashtagnya Prending 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 Pasti dikasih Lebih Pasti dikasih Lebih Terus Investasinya Makin lama Makin jadi Protaksinya Sehat sekarang Aman Sampai Nanti Nah Ini karena Makin lama Makin bagus Jadi Nasabah-nasabah Prending Harus Nanti Makin Lama Bayar Makin Untung Bagus banget buat dana pensiun, dana pendidikan Sampai-sampai jelas, ini gulitnya kita kemana ini Selesai Nah, ini kan bagi akuisisi-akuisisinya ya Jadi, akuisisi lebih dari bekala 5 tahun, akuisisi dari tahun tak bekala selamanya Nah, kemudian ada besok investasi Tadi biaya yang ketiga apa? Biaya asuransi Nah, biaya asuransi itu seumur hidup Nah, bahayanya kalau orang-orang kayaknya Ah, 10 tahun berhenti bayar 10 tahun berhenti bayar, gitu ya Oke, ngomong-ngomong berhenti bayar, jadi cuti premi Nah, pertanyaan saya Si biaya asuransinya berhenti atau terus jalan? Biaya asuransinya terus jalan sampai selama diproteksi, gitu loh gak sih? Kalau kamu udah berhenti bayar premi Berarti biaya asuransi atau cuanya itu diambil dari nilai yang lain terbentuk Lama-lama bisa habis gak? Habis 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 Jadi biaya asuransi itu akan terus ditambikan selama dipoteksi Apun masih ibaratnya begini Polis asuransi itu seperti rumah Premi seperti cicilan Nah, cicilannya misalnya gue bayar 20 tahun nih 20 tahun, bedanya kalau cicilan rumah kan duitnya amus dapetnya rumah Kalau disini kamu dapet polis asuransi manfaatnya duitnya juga bisa terbentuk nilai kumat Dan rata jadi berapa? Sini lu bingung gak? Bingung? Polis asuransi ibarat rumah, premis ibarat cicilan Oke ya Nah, waktu saya beli rumah Aku teknisi AC, TV, kulkas, dispenser Itu ibarat polis, beli kumat jiwa, black card, kritik Kritikel, selain kritikel Kecelakaan, kebebasan training Nah, manfaat-manfaat itu seperti AC, TV dan lain-lain AC, TV dan lain-lain supaya tetap nyawa harus bayar apa? Listrik Setiap jalan itu bayar apa? Listrik gak? Benar Di asuransi, si manfaat-manfaat tersebut juga ada tagihan listriknya Saya nanya, waktu cicilan saya rumah udah lemas, cicilan rumah udah lemas Listriknya berhenti gak? Enggak Listrik harus dibayar selama dua pengontong TV Setiap cuti Selama memakai cuti Selama memakai cuti Selama memakai cuti Itu juga listriknya harus ditagihkan Tuh Dan misalnya teman-teman berhenti bayar premi Boleh aja cuti Tapi nanti listriknya akan diambil dari nilai tunai Lama-lama bisa habis Bisa melaps Gitu Dan makanya harus 20 tahun Lampis Seperti itu Amin